selamat menikmati ini kita memakai motif granny spike dan motif spike biasa ya tonton video ini sampai habis ya baiklah kita akan mulai ini saya sudah menyediakan alasnya bagi yang belum tahu cara pembuatan alas ini bisa lihat link tutorialnya pada deskripsi video ini ya saya jelaskan sedikit alasnya ini yang pertama kita bikin 8 SC ini ada 8 SC yang pertama kita keliling sampai besar ukuran botol yang diinginkan ini sudah di akhir kita akan putus ya benangnya ya kita sisakan satu ini penanda awal tadi kita lepaskan kita masukkan jarum ke sini ke penanda tadi ya kita kaitkan berikutnya kita keluarkan di akhir tadi nah kira-kira seperti ini ya baru benang sisa ini kita silipkan ke bagian belakang bagian belakang ini akan kita putus seperti ini ya selanjutnya kita akan buat sekelilingnya dengan tusuk single crochet kita mulai di back club atau di bagian belakang rantai kita mulai di sini di sini ya kita buat satu rantai dan kita kelilingi dengan single crochet baiklah bunda dan teman-teman ini tadi hasilnya setelah kita naikkan sekelilingnya SC tanpa ada penambahan ya dan ini saya buat tiga keliling dan berakhir di sini selanjutnya kita akan tambahkan dua rantai satu dua kita skip tiga satu dua tiga kita akan memulai di rantai keempat kita buat satu dua tiga empat double crochet masih di lubang yang sama dua double crochet dan tiga dan tiga dan tiga double crochet di lubang yang sama ya selanjutnya kita akan tambahkan satu rantai kita skip tiga lagi satu dua tiga kita mulai di lubang keempat satu satu double crochet dua double crochet dan tiga double crochet ditambah satu rantai ya seperti ini sekali lagi ya satu dua tiga lubang yang keempat kita isi tiga double crochet dalam satu lubang satu rantai kita akan lanjut satu dua tiga empat satu dua tiga empat ini kita tusuk di bagian bawah satu dua dua tiga baru kita slip seperti ini ya dan kita akan naik ke atas kita tambahkan rantai dua satu dua kita akan buat di sebelah motif ini satu double crochet satu dua tiga ini ada tiga rantai atau tiga SC kita mulai di bagian tengah dua double crochet kita tambahkan satu rantai kita ulang lagi kemudian 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 Nah, gini Kita teruskan sampai Selesai ya Ini tadi Akhirnya, awalnya tadi disini ya Sekarang kita Buat disini Satu Kita turun ke bawah Dua Tiga Nah, ini sudah ada tiga Terakhir, baru kita Slip Kita akan ganti warna Satu Kita tarik ya, satu Dua Dua rantai Lalu kita buat Double crochet di tengah-tengah ini Satu Kita bawa turun Satu, dua, tiga Kita buat di lubang kedua Dua Tiga Tambah satu rantai Pulang lagi Satu Satu Dua Tiga Tambah satu rantai Seperti ini ya Kita selesaikan Tiga Alt acrylic Terakhir Tiga Tiga Okey Tiga 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 penutupnya ya kita slip kita naik kita tambahkan 2 rantai 1 double crochet ini di tengah ya 2 double crochet dan 3 double crochet ditambah 1 rantai sekali lagi ya caranya masih sama 1 double crochet kita turun ke bawah 2 double crochet dan 3 double crochet ditambah 1 rantai kira-kira seperti ini ya kita cocokkan dulu sama botol air minumnya ini saya memakai ukuran 500 mm kita cocokkan ya kira-kira nanti seperti ini kita lanjutkan kita lanjutkan ini double crochet yang terakhir ya dan akan kita tutup dengan slip seperti ini ya ini saya akan ganti warna nanti nanti terserah bunda dan teman-teman di rumah bisa memvariasikan warnanya sendiri ya kira-kira seperti ini nah bunda seperti inilah variasi warnanya ya nah sekarang kita akan ganti warna kita buat slip kita slip 1 nah seperti ini kemudian kita akan buat sekelilingnya single crochet 1 keliling 2 keliling baiklah kita mulai kita tambahkan 1 rantai dulu langsung kita buat di motif yang pertama 1 2 3 nah yang keempat kita akan buat single crochet-nya turun ya ini di antara ini ya motif granny kita bikin di tengah-tengahnya atau di lubang kedua kita tarik ke atas nah ini seterusnya di lubang ini ya 1 2 3 yang bagian keempat kita turun lagi kita tarik panjang nah seperti itu kita akan lanjutkan nah baiklah bunda ini sudah kita kerjakan 2 keliling SC ya selanjutnya kita akan membuat motif spek nanti di sini kita akan buat motif spek beberapa baris speknya spek biasa ya dan di bawah ini tadi kita memakai motif granny spek sekarang kita membuat spek motif biasa kita lanjutkan 1 single crochet kita buat di bagian bawah 1 single crochet atas bawah atas bawah atas nah kira-kira seperti ini ya nanti motifnya motif speknya atas bawah atas bawah sampai kita kelilingi ya sampai warna dan ukurannya terserah bunda kita lanjutkan sebelum maaf sebelum kita lanjutkan saya akan memotong dulu atau membakar bagian benang yang berlebih supaya rapi ya nah supaya ini leluasa bunda dan teman-teman membuatnya kita jalankan lagi bagian bawah atas atas bawah nah baiklah bunda ini perpaduan warnanya ya ini dengan motif spek sekarang kita akan naik ke atas dengan motif granny spek caranya masih sama kita ulang kita ganti benang dulu seperti ini kita akan naik 2 rantai 1 2 kita akan skip 3 1 2 3 dan kita akan mulai di lubang yang keempat 1 double crochet 2 double crochet 2 double crochet 3 double crochet dan ditambah 1 rantai kita skip 3 1 2 3 kita mulai di lubang yang keempat 1 double crochet 2 double crochet dan 3 double crochet tambah 1 rantai nah seperti itu ya seterusnya baiklah bunda ini hasil kita tadi selanjutnya kita akan buat motif akhir kita buat motif akhir nah ini ada tadi 3 double crochet nah ini ada tadi 3 double crochet ya tanpa kita slip kemudian kita akan ganti warna kita akan buat 1 rantai kemudian kita akan buat double crochet di bagian lubang ini sebanyak 8 double crochet ya 1 2 3 4 5 5 6 7 8 8 ini ada 8 selanjutnya lubang yang ini kita akan isi 1 single crochet 1 berikutnya berikutnya lubang ini kita akan isi 8 double crochet 8 double crochet dan sebelah ini 1 single crochet ini ya guna terakhir ini kita akan slip kita kunci nah seperti ini ya selanjutnya akan kita bakar kita putus nah seperti ini sisa benang yang ini bisa kita selipkan di bagian belakang nah bunda seperti inilah tadi motif atasnya ya selanjutnya kita akan buat pengikatnya di lubang ini ya ini saya menggunakan 2 warna benang dan memakai hapen ukuran 4 ini kita sisakan sedikit kita akan buat slip knot nah kemudian kita akan buat rantai nah panjang rantai ini terserah ya ukurannya berapa nah bunda ya seperti inilah rantai kita tadi ini saya sudah membuatnya 100 rantai ya dan ujungnya ini hanya digunting jadi ini sebagai hiasannya ya nah ini diserut-serut nah seperti ini nah kita akan masukkan ke lubang rantai ini kita akan isi satu-satu lubang nah ini sudah kita keliling ya selanjutnya kita akan coba dengan masukkan botolnya ini akan kita tarik lalu kita ikat kira-kira seperti ini setelah itu kita akan membuat talinya tali ini kita akan membuat motifnya cuma motif single crochet bolak-balik ya itu gampang ya bunda seperti inilah tali botolnya ya ini cuma menggunakan SC bolak-balik dan ini langsung saya jahitkan seperti ini hasilnya baiklah bunda semoga video kali ini bisa bermanfaat dan bisa dimengerti bagi bunda dan teman-teman di rumah jangan lupa subscribe like komen dan share ke semua media sosial yang kalian punya jangan lupa tonton video kami berikutnya terima kasih assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati